kalau dilihat dari ajaran agama ini kan juga ada sedekah, ini bedanya apa sih Pak Kiai antara sedekah dengan bagaimana memberikan kepengemis bagaimana caranya sedekah yang tepat begitu supaya masyarakat juga teredukasi seperti itu Pak Kiai ya kita harus tahu bahwa yang namanya zakat itu wajib kita berikan zakat, ada namanya infak ada sedekah, ada hibah jadi yang wajib itu hanya zakat, jadi mau tidak mau kita sebagai orang muslim wajib memberikan zakat kepada mereka, ada juga namanya zakat fitrah pada saat bulan Ramadan sebelum datang hari raya, itu semuanya wajib kita memberikan kepada mereka nah sedekah-sedekah seperti ini ya apadalah anjuran dari agama kita mau diberikan atau tidak mau diberikan ya artinya tergantung mau berapa diberikan mau berapa diberikan kepada siapa mau diberikan apakah itu orang kaya atau tidak ya terserah ya selama orang itu tidak menggunakan sedekah itu untuk kemaksiatan itu aja sebenarnya dasarnya jadi Islam sebenarnya menyapur rata mau berikan kepada siapa saja apakah orang mampu atau tidak dalam bersedekah tetapi kepada yang kita tekankan tadi itu adalah orang-orang yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan ini yang kita ada di bawah untuk mengajar mereka untuk agar supaya bagaimana rasanya bekerja bahwa namanya manusia itu harus berkeringat harus belajar menuntut ilmu ya agar supaya menjadi orang yang dihargai disitu sebenarnya masalahnya dihargai dihormati ya nah kalau kita memenuhi bersedekah secara umum orang kafir pun harus kita kasih binatang pun kita harus kasih kan begitu maksudnya jadi tolong jangan salah memahami patuamu ini ya dengan judul yang mengatakan tadi arah memberi kepada pengemis waktunya ya perlu penjelasan luas seperti apa yang saya sampaikan sekarang selamat menikmati diaduk diaduk kayaknya ya kamu perlu luar bagaimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebatikan perkayu ini dihentikan diaduk selamat menikmati diaduk 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 diaduk